Seperti itu teman-teman, jadi di lapangan itu biasanya pekerja yang berkaitan dengan gas-gas toxic akan terus-menerus terpapar oleh gas tersebut Ya berikut tadi adalah merupakan fungsi dari gas detektor ya teman-teman Selanjutnya kita disini akan membahas tentang nilai ambang batas Biasanya itu kalau di gas detektor berkaitan dengan nilai ambang batas atau yang biasa kita sebut adalah TWA atau TWL seperti teman-teman Apa sih gunanya? Biasanya kalau di gas detektor itu terutama di portable karena berhubungan atau berkaitan dengan para pekerjanya Maka ada standarisasi dari masing-masing gas detektor Terutama itu mengacu pada NIOSH Apa sih itu? NIOSH itu merupakan standar National Institute of Citation Safety and Health Seperti itu teman-teman Maksudnya apa? Jadi contohnya ya kita langsung lihat aja di materi Misalkan pekerja itu berada di area pembuatan pupuk ya teman-teman Nah pupuk itu kan berkaitannya dengan NH3 atau gas amonia Artinya itu adalah gas yang beracun ya teman-teman Nah saat pekerja itu misalkan seperti HSE ataupun operator inspeksi ataupun operator produksi yang menggunakan gas detektor Maka nilai TWL ini sudah di standarisasikan oleh pihak internasional seperti itu Dimana standarisasi amonia itu adalah di 25 ppm Nilai yang membatasnya ya teman-teman Selama 8 jam Artinya itu selama kurang lebih 8 jam mereka bekerja Dan menghirup udara atau gas-gas toxic amonia Maka dia tidak boleh melebihi ambang dari 25 ppm Seperti itu teman-teman Jadi ketika dia sudah lewat dari 8 jam Dan juga ambangnya itu antara 25 ataupun ke bawah Maka maksimalnya itu adalah di 8 jam Seperti itu teman-teman Nah selain itu juga ada H2S H2S itu di 10 ppm Lalu ada CO atau karbon monoksida Itu adalah di 50 ppm Lalu CO2 di 500 ppm Seperti itu teman-teman Jadi gas detektor ini sudah di setting sedemikian rupa Jadi para perjaya itu nantinya akan terhindar dari fatal injury Seperti itu teman-teman Maka dibutuhkanlah gas detektor Ya selanjutnya itu adalah Gas detektor ini berfungsi Sebagai alat safety Yang dimana biasanya itu adalah di tempat confined space ya teman-teman Nah artinya apa ketika pekerja itu bekerja di bawah tanah ataupun di tanki-tanki penyimpanan bahan bakar Ataupun tanki suatu storage yang memungkinkan kadar oksigennya itu minim ya Maka gas detektor ini sangat penting sekali Gunanya untuk melindungi pekerja agar tidak kekurangan oksigen ataupun dapat melindungi dari gas-gas yang ada di bawah sebelum mereka bekerja Nah berikut ini adalah contohnya Gas detektor yang digunakan oleh pekerja Sebelum mereka bekerja itu dia bisa sampling ya teman-teman di bawah tanah Gas-gas apa aja sih yang ada di bawah tanah Dan kadar oksigennya itu berapa K2Snya itu berapa CO-nya itu berapa Seperti itu ya Jadi sebelum ke bawah Maka dia sudah tahu Berapa kadar oksigen ataupun kadar gas-gas yang ada di bawahnya Seperti itu Oke selanjutnya Masing-masing dari gas detektor ini Baik food system ataupun portable Dia itu memiliki klasifikasi zona Artinya itu dia dapat ditempatkan sesuai dengan masing-masing zona Seperti yang ada di slide Di zona klasifikasi sistem itu terbagi menjadi 2 tipu Atau 3 bagian Seperti itu teman-teman Yaitu pertama zona yang paling aman adalah di zona 2 Zona 2 itu artinya apa Area yang dimana tidak terdapat kemungkinan tinggulnya suatu atmosfer yang mudah terbakar Seperti itu teman-teman Jadi presentasinya itu kurang dari 50% Seperti itu teman-teman Jadi area nya itu jauh dari titik sumber gas itu Lalu ada di zona 1 Zona 1 ini merupakan area dimana Memungkinkan terdapat udara berbahaya Sebab waktu dalam kondisi tertentu atau dalam operasi normal itu terjadi suatu ledakan Seperti itu teman-teman Nah lalu ada yang terakhir dimana ini adalah zona yang krusial ya teman-teman Biasanya rata-rata dari semua gas detector itu zonanya adalah sampai zona 0 Artinya apa zona 0 Zona 0 itu adalah dimana terdapat area berbahaya yang secara terus menerus kondisi keadaan normal gas itu tetap ada Seperti itu Jadi kemungkinan besarnya ketika terjadi suatu percikan api Maka akan menimbulkan suatu ledakan Atau suatu kebakaran Seperti itu Nah selanjutnya yang kita perlu ketahui ya Dari masing-masing produk yang kita jual Terutama dari Honeywell, Riken Kiki, MSA, dan juga Rai System Itu adalah IP rating Nah masing-masing gas detector ini Dia sudah memiliki IP rating masing-masing ya Kebanyakan dari produk kita itu adalah IP rating 66 Terutama di Honeywell ya teman-teman Itu di 66 Kalau di Riken Kiki itu adalah 67 per 68 Di Rai System itu 66 Dan juga di MSA pun sama 66 Seperti itu Maksudnya apa sih IP rating itu Nah IP rating itu Merupakan suatu standarisasi alat safety itu tahan terhadap lingkungan IP itu adalah singkatan dari English Protection Dan juga dua angka Yang angka pertama 6 Dan angka kedua 6 itu menunjukkan suatu tahan terhadap lingkungan Terutama 6 pertama itu adalah merupakan tahan terhadap debu Dan juga di angka keduanya itu adalah terhadap liquid Seperti ini ya teman-teman Yang ada di layar Atau di presentasi IP 66 Artinya dia itu benda padat Tahan terhadap benda padat Seperti tangan manusia Jadi orang yang mengoperasikan alat tersebut Maka alat tersebut sudah dipastikan aman Seperti itu dari benda-benda padat Seperti tangan atau jari manusia Lalu tahan terhadap benda cair Seperti tahan terhadap curah hujan Ataupun kesemprotan air yang mengalir Seperti itu teman-teman Lalu ada debu Jadi alat tersebut sudah didesain sedemikian rupa Agar debu itu tidak memasuki komponen-komponen elektrikal Yang ada di dalam sistemnya Seperti itu Jadi kemungkinan besar akan lebih safety dan aman Terutama dari percikan api Yang menimbulkan redakan Ataupun debu-bubu yang masuk Yang dapat mengotori Atau membuat error dari kelistrikannya Seperti itu Selanjutnya Kita ada tiga tipe ya teman-teman Untuk gas detector Yang pertama itu adalah portable Nah yang depan ini kita contoh-contoh dari portable teman-teman Dimana artinya itu adalah digunakan untuk personal Ataupun individual Saat bekerja di tempat-tempat tertentu Lalu ada namanya transportable Nah transportable ini merupakan gabungan Antara portable dan juga fix system Nanti kita fix system kita bahas ya teman-teman Jadi dia bisa dikatakan portable Karena dia bisa dibawa kemana-mana teman-teman Untuk ukurannya itu ringan Karena dia compact juga Serta dikatakan fix system itu Karena dia memiliki jangka waktu Pengoperasian yang cukup lama ya Jadi untuk sekali charging Itu bisa sampai dengan 2 bulan Ataupun dia mempunyai baterai eksternal Bisa sampai dengan 6 bulan Seperti itu Nanti kita bahas untuk produk-produknya ya teman-teman Selanjutnya ada fix system Nah fix artinya itu adalah digunakan untuk Melindungi area-area tertentu Atau melindungi aset Seperti itu biasanya teman-teman Dia diletakkan di titik-titik tertentu Yang biasanya itu menggunakan jaringan electrical Atau jaringan kabel Itulah namanya fix system Seperti itu Nah dari beberapa gas portable tadi teman-teman Terbagi lagi menjadi beberapa bagian Seperti yang ada di slide belakang ini Merupakan dari portable Gas detector Dia terbagi lagi menjadi 4 tipe ya teman-teman Pertama itu adalah single Single gas Seperti ini teman-teman Di Hannibal dia mempunyai jenis dari single Atau yang kita biasa sebut adalah Hannibal BW Solo Itu adalah satu gas detector Hanya satu inputan gas Artinya apa Jadi satu gas detector ini Hanya bisa mengukur satu gas spesifik Seperti itu Ataupun gas-gas yang general Oh iya Sebelum saya membahas gas spesifik atau general Jadi gas general itu merupakan Gas yang biasa digunakan Oleh para pekerja teman-teman Yang biasanya standarisasi gas detector portable Itu apa aja sih Pertama itu ada oksigen Untuk manusia itu bernapas ya teman-teman Lalu ada H2S atau hidrogen sulfur Lalu ada CO Dan juga ada flammable Seperti itu Jadi itu adalah 4 gas general Oksigen, LDL, H2S dan juga CO Itu merupakan gas-gas yang biasa ditemukan Di suatu tempat pekerjaan Seperti itu teman-teman Nah selanjutnya itu ada multigas Yang tadi saya sebutkan Yang 4 gas general Itu merupakan multigas detector Nah multigas ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian Pertama itu adalah difusi sistem Difusi sistem Dan kedua itu adalah tipe dari pump Nah bedanya ini adalah Kalau tipe dari difusi Artinya dia tidak memiliki motor hisap Atau biasanya tidak memiliki vakum Untuk menyedot udara yang ada di sekitar Seperti itu Sehingga yang difusi ini dia pendeteksiannya sedikit lebih lama Cara kerjanya itu ketika gas itu mendekati sensor Maka sensor itu baru membaca Seperti itu Berbeda halnya dengan pump system Kalau pump system itu artinya dia memiliki motor Penghisap Dimana motor penghisap itu dapat Menghisap udara yang ada di sekeliling Para pekerjanya Tanpa harus gas itu mendekati sensornya Seperti itu teman-teman Nah selain itu juga Dari pump system ini Berfungsi sebagai sampling ya Ketika yang tadi saya sudah jelaskan Ada digambar Sebagai tempat-tempat confined space Atau di bawah tanah Ataupun di dalam tanki Nah yang tipe pump ini Bergunanya sebagai sampling ya teman-teman Jadi sebelum apa kerja itu Memasuki atau turun ke bawah Maka ada selang Yang digunakan Sebagai sampling Yang dikoneksikan ke sistem pumpnya Seperti itu Lalu yang keempat Itu ada multigas Sama yang tadi ya Multigas Tapi bedanya ini sampai dengan 5 atau 6 gas ya teman-teman Jadi ini adalah Suatu gas detector spesifik Atau khusus yang spesial Bisa sampai 5 atau 6 gas Gasnya itu bisa custom Sesuai dengan permintaan customer Bisa sebagai VOC Atau gas-gas toksi tertentu Ataupun jenis sensor Infrared sensor Atau yang berdasarkan Sesuai dengan Penangkapan cahaya Yang dipantulkan Seperti itu Jadi akurasinya Dan kecepatan Pengukurannya itu Lebih cepat Nah seperti itu Itu adalah merupakan Seri dari Multigas Yang spesial Edition Atau 5 sampai Energas inputannya Seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton